assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi berjumpa dengan aku di padlega pet channel channelnya orang banjari guys kali ini aku mau bikin kantan terbaru lagi ya terutama seputar dunia kucing yee bagi kalian yang mencinta kucing atau cat loper tidak hanya cat loper di Indonesia maupun dikit loper seluruh dunia wajib banget itu selalu menonton video-video kucing terbaru aku ya misalkan upload ataupun tayang setiap harinya di channel kucing aku Pantai GP channel pastikan kalian semua nonton ya karena rugi banget ya kalau kalian tidak menonton kenapa karena penyempatan informasi penting informasi menarik seputar dunia kucing yang sayang banget kalau kalian lewatkan begitu saja ya ini itu nambah pengetahuan kalian dan wasan kalian seputar dunia kucing tentunya apalagi nih kalau kalian terumah banyak banget melihara kucing ya seperti aku kurang lebih 8 ekor kucing guys hahaha karena berbagai lagi lalu ya Mami Putit melahirkan 2 ekor kitten-kitten yang sangat lucu unik mengemasnya punya beda dari kucing lainnya seru dunia cuma kucing pada GP channel saja guys dan bagi kalian penasaran terkait proses kelahiran 2 ekor kitten tersebut ya langsung saja deh kalau mau mencintai aku pada GP channel untuk menonton video kucing aku selengkapnya oke dan bagi kalian banyak keluhan terkait kucing kelahiran kalian misalkan ya kucing kalian selesai kitan hamil kawi melahirkan mati malas makan suka ketika tidak dan lain sebagainya kalian takut karena khawatirkan gelisah jangan takut khawatirin gelisah guys kenapa karena punya solusinya solusi untuk matasi kucing bermasalah solusi untuk mau beti kucing bermasalah dan solusi untuk menangani kucing bermasalah gas makanya kalian yang ragu-ragu ya sungguh akan khawatir takut biasanya justru channel kepada GP channel teman-teman video kucing aku lengkap di tali sempurna atau kaya apapun yang kalian butuhkan terkait kucing ada di sana guys karena video selesai aja aku bikin buat kalian semua pecinta kucing di seluruh dunia oke kalian boleh saja nonton video itu buat sepuas-puasnya dikos-kos sampai ke dalam siswa boleh jago bersama keluarga teman sahabat tetangga pacar mahluk halus juga boleh guys melakukan senang video boleh tertentu oleh banyak orang oke dan bagi kalian yang belum subscribe ya please subscribe comment like answer guys please please support ya karena satu subscribe dari kalian sama membantu buat untuk perkembangan dan kemajuan channel kucing aku agar channel kucing aku sebenarnya semakin sukses viral terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia semua itu berkat bantuan kalian ya berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton video-nya karena sudah terputu dan yang belum subscribe belum sekarang aku tunggu kebaikan kalian aku tunggu kebaikan kalian oke terima kasih guys kali ini aku ingin nyampaikan apa masih penting banget buat kalian ya penting banget nih nih kalian ke kucing kan rumah ya terus kucing kalian tersebut ya suka nyuri makan ikan lalu kalian pengen ngusir kucing kalian tapi gak tega nih aku kasih tau kepada kalian ya tips-tips cara ampuh mengusir kucing dari rumah kalian ya simak video ini sampai selesai dan jangan di skip ya oke jadi ya video seorang pria terlihat hendak membunuh kucing di kawasan serepong tanggerang beberapa hari yang lalu ya viral di media sosial dalam video tersebut terlihat seero kucing terbaring lemas di dekat kaki pria tersebut seperti diberitakan pada beberapa media ya pada tanggal 21 bulan 3 tahun 2021 pria tersebut diketahui tidak suka dengan keberadaan kucing liar yang berkeliaran di area tempat tinggalnya nah kucing memang hewan yang lucu namun tidak semua orang suka kucing nah beberapa orang merasa risih dengan keberadaan kucing nah terganggu atau bahkan takut ya guys namun alih-alih menyiksanya kalian bisa mencoba melakukan beberapa hal berikut untuk mengusir kucing seperti yang aku rangkum beberapa sumbur ini ya oke yang pertama ini ya jadi yang pertama ini ya guys itu siram dengan air jadi ya kebanyakan kucing itu membenci air guys menyiram kucing dengan air juga menjadi cara praktis untuk mengusirnya terutama jika kalian sedang berada di luar rumah dan terganggu akan keberadaan kucing di waktu yang tidak tak terduga cukup percikan air atau gunakan botol samprok untuk menyeram kucing kalian bisa melihat kucing tersebut lari terbirit-birit ya guys oke yang kedua beri bau yang dibenci oleh kucing nah cara mengusir kucing yang satu ini mungkin lebih memerlukan persiapan ya kucing punya indera penciuman yang sensitif hewan ini ya tidak suka bau-bau tertentu seperti lemon, jeruk, lavender, hingga bubuk kopi nah jika kalian mau mengusir kucing dari rumah kalian kalian bisa menanam tanaman tersebut atau sekedar menaburnya di pekarangan rumah kalian kalian juga bisa membuang kulit jeruk ke tanah atau tempat yang biasa disinggahi kucing kalian ya menaburkan bubuk kopi yang telah diseduh di atas tanah yang dapat membantu aroma-aroma tersebut keluar ya lalu juga panci logam yang diisi dengan cukak juga bisa diakini ya dapat mengusir kucing kalian ya yang nakal tersebut itu terus yang ketiga ya guys yang ketiga ini ada namanya buat kucing takut jadi ya ini adalah trik yang cukup kuno ya efektif mengusir kucing liar nah kalian bisa menggunakan bandar-bandar seperti siren ultrasonic perangkat otomatis yang dapat menyemprotkan air hingga lampu otomatis dengan sensor gerak cara lainnya bisa dengan menaruh lonceng sensitif yang akan berbunyi kencang jika kucing masuk ke area tersebut oke yang keempat ini ya menjauhi sumber makanan kucing jadi alasannya ya kucing liar akan berada di area dimana si kucing bisa mendapatkan makanan jadi hindari berada di tempat tersebut atau jika kalian memiliki kucing ini ya hindari memberi makan peliharaan kalian di luar ruangan agar tidak mengundang kucing berdatangan bersihkan area rumah dan perkarangan kalian dari sampah-sampah makanan jika tidak ingin ada kucing berkeliaran di sekitar rumah kalian yang kelima kalian buat kucing tidak merasa nyaman alasannya ya jika kalian ingin mengusir kucing dari area rumah buatlah kucing tidak betah dan tidak nyaman di area tersebut sebab kucing sangat suka berbaring dan bersantai tidak menutup kemungkinan kucing-kucing liar tersebut juga bersantai di rumah atau di area rumah kalian misalnya ya kalian bisa menaburkan kerikil-kerikil tajam di rumput pekarangan dan biasa dituduri atau dijadikan tempat nongkrong kalian juga bisa menaburkan pecahan kulit telur karpet plastik atau di permukaan kasar lapisan kawat atau benda-benda lainnya agar kucing merasa tidak nyaman tidak betah di sana gitu yang keenam ini bersihkan area yang sering dikunjungi kucing nah jika kucing sering datang ke rumah kalian dan punya area favorit bersihkan bau atau sirena mereka ya sebab kucing cenderung milih titik-titik yang sama sekali ya berkali-kali menghilangkan bau-bau yang bisa membantu kucing mencari area bernaung lainnya gitu dan yang ketujuh ini gunakan suara pengusir kucing jadi kucing itu memiliki jangkauan pendengaran yang jauh lebih kuat daripada manusia kalian bisa memanfaatkan beberapa perangkap yang tersedia untuk mengusir kucing dari area rumah biasanya perangkap-perangkap tersebut beroperasi pada perkuatan tinggi yang tidak dapat didengar manusia tetapi tidak dapat ditoleransi oleh kucing yang keelapan kalian bisa memasang pagar nah jika kalian melakukan segala cara tapi kucing masih suka datang ke rumah kalian atau area kalian cobalah memasang pagar kawat ini direkomendasikan tinggi pagar minimal 1,8 meter dan bisa disesuaikan dengan area yang ada di rumah kalian dan yang terakhir ya kalian menghubungi orang-orang profesional misalnya ya salah satu cara mengusir kucing yang ampuh yang cepat adalah menghubungi orang profesional seperti komunitas, pemadam kebakaran, atau otoritas terkait yang dapat membantu mengusir kucing atau memindahkannya cara ini mungkin dibutuhkan jika kucing yang berkeliaran tindak dalam jumlah sedikit dan sudah mengganggu kalian beberapa kucing mungkin menunjukkan agresivitas karena disebabkan beberapa hal ketahui penyebabnya dan mintalah bantuan profesional jika kalian tidak sanggup menanganinya sendiri oke, jangan lupa please subscribe, comment, like, and share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye